Hai semua Assalamualaikum Jumpa lagi di channel youtube Rizna di DVD Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya Pada video kali ini Saya membuat olahan Daging sapi Daging sapi bumbu rujak Kuahnya kental Bumbunya sedap banget Dan juga meresap Dagingnya empuk, ini beneran sangat enak banget Bikin suami dan anak-anak Bolak-balik nambah Makannya, karena beneran sangat enak Kalau teman-teman punya daging Bisa coba pakai resep ini ya Insya Allah teman-teman akan Suka dan ketagihan Untuk bahannya Ini sudah saya siapkan 1 kg Daging sapi Ini sudah saya potong-potong Dan sudah saya cuci bersih Untuk potongan ini bisa disesuaikan Selera masing-masing ya, mau tebal Mau tipis silahkan Dan untuk jenis daging Ini saya pakai yang ada lemak Dan ada sedikit ototnya Seperti ini teman-teman Teman-teman boleh menggunakan yang Kas dalam Atau mau menggunakan yang Sengkel juga gak apa-apa Silahkan saja disesuaikan selera Atau bahan yang ada aja ya Dan ini nanti akan saya marinasi Menggunakan soda kue ya Untuk mengempukkan daging Teman-teman boleh menggunakan soda kue Seperti saya Atau bisa juga menggunakan nanas Untuk cara mengempukkan daging Dengan soda kue Atau pun nanas Sudah pernah saya Bikin di video sebelumnya ya teman-teman Oke sekarang Saya akan siapkan Untuk bumbunya Ini saya menggunakan Sebelah siung bawang putih Ini sebelum dihaluskan ya Seperti biasa Saya potong kecil-kecil dulu Oke sisihkan Kemudian ada Sebelah siung bawang merah Ini sama ya Diiris kecil-kecil dulu Untuk bawang merah Bawang putih Ini juga bisa disesuaikan selera ya Teman-teman Mau bawang putihnya Bawang merah sama Seperti saya Atau mau banyakan bawang merah Silahkan ya Kemudian ada 5 butir kemiri Ini saya menggunakan Kemiri yang sudah disangkray Kemudian diiris kecil-kecil Kalau teman-teman Di rumah tidak ada Kemiri sangkray Boleh menggunakan Kemiri yang biasa Tidak usah disangkray Tidak apa-apa ya Kemudian ada kunyit Ini saya menggunakan Kurang lebih 1 cm Kemudian untuk cabai Ini saya menggunakan Cabai merah keriting Sebanyak 12 buah Kalau teman-teman Ada cabai merah besar Boleh pakai cabai merah besar ya Nanti warnanya Lebih merah Lebih cakep ya Untuk pedasnya Ini saya tambahkan 1 genggam Cabai rawit merah Atau bisa juga Disesuaikan selera Untuk tingkat kepedasannya Oke semua bumbunya Kita masukkan Kedalam blender Kemudian tambahkan Minyak goreng Untuk membantu Menghaluskan Kemudian ada 2 ruas lengkuas Ini boleh dikeprek Boleh diiris Tipis-tipis Seperti saya ya teman-teman Kemudian ada Daun salam Ini saya menggunakan 3 lembar ya Boleh lebih dari 3 lembar Karena kita akan Memasak bumbu rujak Jadi saya menggunakan Gula merah Asam jawa Kaldu camur Dan juga Ada garam Jadi rasa kuahnya Nanti ada rasa manis Pedas Asam Dan juga gurih Untuk santan ini Saya menggunakan Santan segar ya teman-teman Dari 1 butir kelapa Ukuran besar Dan ini saya jadikan 2 Ada santan yang Perasan pertama Dan santan yang Perasan kedua Yang agak encer Untuk 1 kg Daging sapi Minimal kita gunakan 1 butir kelapa Ukuran besar ya Lebih enak lagi Kalau kelapanya Lebih dari 1 ya Boleh 1,5 Atau 2 butir Kita sisihkan dulu Dan lanjut Kita siapkan Penggorengan Beri sedikit minyak Kemudian kita akan Tumis bumbunya Kita aduk-aduk Sampai Semuanya tercampur rata ya Dan biar bawahnya Tidak gosong Kita masak Bumbunya Dengan menggunakan Api kecil saja Masak Bumbunya Sampai Matang Aromanya Harum Dan juga Berubah warna Kalau bumbunya Sudah matang Bisa kita Masukkan Daging sapi Ini tadi Sudah saya Marinasi Dengan Soda kue ya Kalau kita Marinasi Dengan soda kue Dagingnya Akan lebih cepat Empuk ya Teman-teman Kemudian Dagingnya Ini kita Tumis dengan Bumbunya ya Kita aduk-aduk Sampai semuanya Tercampur rata Masak Dagingnya Sampai Berubah warna ya Jadi Warna dagingnya Sudah berubah Pucat Tidak merah lagi Dan nanti Dagingnya juga Akan mengeluarkan Air Teman-teman Kalau Masak Daging Bumbu Rojak Dengan Cara Daging Yang Masih Fresh Diolah Dengan Bumbunya Ini Rasanya Lebih Enak ya Dibanding Dagingnya Di Pristo Terlebih Dahulu Baru Diolah Dengan Bumbunya Teman-teman Itu Rasanya Berbeda Kalau Menurut Saya Kurang Meresap Oke Teman-teman Ini Dagingnya Sudah Mengeluarkan Air Seperti ini Kita Masak Sebentar Kemudian Masukkan Daun Salam Dan Lengkuas Masukkan Gula Merah Asam Jawa Garam Dan Kaldu Jamur Kemudian Masukkan Santan Perasan Kedua Untuk Jumlah Santan Ini Bisa Disesuaikan Karena Nanti Santannya Ini Akan Dimasak Sampai Mengental Jadi Berapapun Santannya Tidak Masalah Yang penting Nanti Dagingnya Empuk Santannya Mengental Bumbunya Meresap Oke Kita Masak Sampai Dagingnya Empuk Dan Kuahnya Menyusut Kalau Kuahnya Sudah Menyusut Dagingnya Sudah Empuk Kita Akan Masukkan Santan Kentalnya Dan Ini Memasuki Tahap Kedua Kita Masukkan Semua Oke Kita Aduk-aduk Sampai Santannya Tercampur Merata Nah Setelah Santan Kental Ini Masuk Ini Masih Kita Masak Lagi Kurang Lebih Ada 30 Menit Jadi Untuk Masak Bumbu Rujak Ini Agak Lama Harus Sabar Ini Mirip Sekali Dengan Rendang Hanya Beda Bumbu Saja Kalau Bumbu Rujak Ini Bumbunya Sangat Simple Sekali Oke Teman Teman Ini Sudah Mulai Menyusut Dan Sudah Mengental Kalau Teman Teman Mau Ada Kuahnya Ini Sudah Cukup Tapi Kalau Saya Ini Saya Masak 5 Menit Lagi Teman Teman Jadi Kuahnya Benar Benar Kental Banget Ya Kita Gunakan Api Kecil Saja Dan Setelah Dimasak Dengan Menggunakan Api Kecil Selama Kurang Lebih 5 Menit Hasilnya Seperti Ini Ini Sudah Cukup Kental Nanti Kalau Sudah Dingin Ini Kental Banget Oke Sekarang Kita Akan Matikan Kompornya Setelah Kita Cicipin Rasanya Sudah Pas Kita Matikan Kompornya Dan Kita Pindah Ke Mangkok Saji Atau Ke Piring Saji Aromanya Sangat Harum Banget Teman Teman Dan Warnanya Sangat Cantik Ada Merah Kecoklatan Seperti Ini Bumbunya Kental Dan Ini Juga Dagingnya Lembut Bumbunya Bisa Meresap Kedalam Dagingnya Ini Beneran Recommended Buat Teman Teman Ini Ada Di Rumah Ini Beneran Bumbunya Sedep Teman Ada Ada Rasa Manis Pedas Gurih Dan Rasa Segar Dapat Banget Silahkan Nanti Dicoba Semoga Teman Teman Suka Dengan Resep Yang Saya Bagikan Dan Resep Ini Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Akhir Jangan Lupa Like Comment Share Dan Juga Subscribe Sampai Ketemu Lagi Di Next Video Insya Allah Wassalamuala Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye